Orang yang membaca tadi di waktu pagi ini bahasa yang subuh misalnya Allah mewakilkan dengan dia 70 ribu malaikat Allah menyuruh 70 ribu malaikat yang bertugas memintakan rahmat kepada Allah memintakan ampunan kepada Allah kepada orang yang membacanya dan jika dia mati pada siang hari itu maka dia mati sebagai syahid bagi mereka yang membaca di petang hari atau sesudah maghrib maka demikian pula halnya dan lagi selamat menikmati kita membaca itu ini ayat-ayat yang berada di ujung surat Al-Hashar kita baca tiga kali sambung dengan lau anzalna sampai seterusnya orang yang membaca tadi di waktu pagi ini bahasa yang subuh misalnya Allah mewakilkan dengan dia 70 ribu malaikat Allah menyuruh 70 ribu malaikat yang bertugas memintakan rahmat kepada Allah memintakan ampunan kepada Allah kepada orang yang membacanya dan jika dia mati pada siang hari itu maka dia mati sebagai syahid bagi mereka yang membaca di petang hari atau sesudah maghrib maka demikian pula halnya jadi amun asa kapanjangan surat Al-Hashar tadi ada yang entah pindik diulahkan bagi yang membaca cerah tibul atas sudah terbuat itu ada la'udzubillah islami ila alim minah syaitanil rajim tiga kali sampai keterusnya nah jadi itu merupakan salah satu atau beberapa macam dari hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Hashar ini bagi yang belum mengamalkannya maka patut kiranya untuk mengamalkan Rasulullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati